Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menghilangkan password saat kalian akan login ke windows 11 Buat kalian yang pengen tau bagaimana caranya silahkan kalian simak video ini Dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Oke sebelum kita mulai tutorialnya Di sini saya akan tunjukkan versi windows 11 yang saya gunakan Nah ini dia versinya Saya menggunakan windows 11 home Oke ini dia ya teman-teman ya Windows 11 home Tapi tenang aja Meskipun di sini saya menggunakan windows 11 home Kalian bisa gunakan cara ini untuk windows 11 professional ataupun windows 11 versi yang lainnya Oke kita langsung mulai saja tutorialnya Silahkan kalian klik kanan pada tombol start Lalu kalian klik setting Setelah itu kalian klik menu account Selanjutnya kalian klik sign in option Lalu kalian klik lagi menu password Kemudian klik change Selanjutnya silahkan kalian input password yang saat ini kalian gunakan Jika sudah kalian klik next Kemudian kalian akan diminta untuk input password baru Nah ini kalian kosongkan saja teman-teman Setelah itu kalian klik next Kemudian kalian klik finish Oke kita sudah berhasil untuk menghapus atau menghilangkan password saat kita akan login ke windows 11 Nah sekarang kita coba Saya akan log laptop saya Sekarang saya akan coba login kembali teman-teman Oke disini Nah sudah tidak ada permintaan untuk input password lagi Kalian tinggal klik saja sign in Maka akan otomatis login Kemudian sekarang bagaimana jika kalian ingin memberikan password kembali saat kalian akan login ke windows 11 Nah caranya kalian silahkan klik pencet tombol ctrl alt del Kemudian kalian pilih change a password Oke seperti ini ya teman-teman Kalian klik Lalu kalian input password lama kalian Nah karena disini sebelumnya tidak ada password Maka kalian kosongkan saja Selanjutnya kalian input password baru Nah password baru ini silahkan kalian input password apa yang ingin kalian gunakan Kemudian kalian confirm Dan kalian klik next Maka nantinya windows 11 kalian akan tersetting password kembali ketika kalian akan login Oke sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih